Dalam kunjungan Presiden Indonesia ke Lampung, Jokowi meninjau pelaksanaan vaksinasi di Politeknik Kesehatan Tanjung Karang, Bandar Lampung. Vaksinasi yang dihadiri Presiden ini terbatas untuk undangan dan peserta vaksin. Kedatangan Jokowi mendapat pengawalan ketat dari petugas berpakaian lengkap dan sipil. Direktur Polkes Tanjung Karang, Warjidin Alianto, mengatakan sentra vaksinasi di Poltekes rencananya melayani seribu peserta mulai dari masyarakat umum, pekerja, dan pelaku UMKM. Layanan vaksinasi di Poltekes dilakukan tiga kali dalam satu minggu, yakni Senin, Rabu, dan Jumat, dengan kuota 500 sampai 750 dosis vaksin Sinovac. Sentra vaksinasi Poltekes yang punya milik Lampung Selatan ini, rencananya melayani sekitar seribu masyarakat, ya. Sudah mulai dari pagi, dan Alhamdulillah, setelah-setelah kunjungan Bapak Presiden, beliau berkenan meninjau di sini. Ya, ini layanan ini akan terusin mas mungkin sampai sore, insya Allah. Sementara salah satu peserta vaksin, Aldi, mengaku gembira saat pelaksanaan vaksinasi dihadiri Presiden Jokowi yang belum pernah dilihatnya secara langsung. Setelah meninjau langsung di Poltekes Tanka, Presiden langsung menuju SMA Negeri 2 Bandar Lampung meninjau vaksinasi anak sekolah. Mas Muruh melaporkan.